Intro Pemirsa, Julusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung bekerjasama dengan Kompas Media mengadakan acara Sembilan Media dimana acara ini diselenggarakan di Aula Fakultas Dawah dan Komunikasi Untuk informasi selekapnya, berikut ikutannya untuk Anda Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengadakan seminar Kompas Sabah Kampus dengan tema peran generasi milenial terhadap industri media yang kekinian Seminar ini dihadiri pematerai dari Kompas Media yaitu Chris Tanto, Hadisaputro, Manager Data Kompas Media dan Alponsus Haryoda Mardo, Wakil Redaktur Kompas Media Jadi prinsipnya tujuan ini adalah pertama, untuk mengetahui secara teknis di lapangan pengalaman-pengalaman dari wartawan-wartawan yang memang di lapangan sehingga nanti ada perpaduan antara teori dan praktek kita sudah sampai di mana nih baru sampai satu, dua atau tiga atau seperti apa nih nah itu kan nanti akan membuat suatu kayak grand strateginya ini harus seperti apa sehingga nanti lulusan kita itu tidak terlalu ketinggalan jauh Alponsus Haryoda Mardo menyampaikan materi tantangan jurnalis daerah digital menurutnya kerja jurnalis adalah harus melangkah terus dan bisa bergaul dengan siapa saja selanjutnya Chris Tanto, Hadisaputro menyampaikan materi big data dan industri media menurutnya jurnalis saat ini semakin berkembang dan teknologi akan semakin berpengaruh terhadap informasi yang akan disampaikan kekawaran kita terhadap melimpahnya informasi ya di media mainstream maupun sosial itu membuat masyarakat ketika mendapat berita-berita yang tidak benar informasi yang tidak benar itu terpengaruh terutama yang sebagai sumber upload informasi yang banyak sekarang kan teman-teman dari generasi muda di medsos dimanapun nah kalau itu dipakai di upload informasi yang sesuai dengan fakta itu lebih bagus dan itu akan mendidih masyarakat seminar ini diikuti oleh sebanyak 240 mahasiswa peserta seminar yang merupakan mahasiswa ini datang dari berbagai jurusan terlihat peserta sangat antusias dalam mengikuti seminar dengan adanya acara ini diharapkan para mahasiswa dapat memadukan teknologi informasi dan mempunyai nilai-nilai islami sebagai jurnalis jadi kita harus melihat gitu ya tantangan jurnalis di era digital saat ini sangat banyak dan kita harus tahu bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu makanya kita sebagai cawan jurnalis kita harus berusaha untuk mempelajari bagaimana cara-caranya untuk menghadapi tantangan tersebut demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bandung Jawa Barat tim liputan Bandung KTP melaporkan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati